Intro Bisnis budidaya ikan nila sistem biovlog ternyata masih memiliki potensi yang menjanjikan hingga saat ini. Terutama karena sistem ini memberikan sejumlah keuntungan yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga keberlanjutan. Sistem biovlog adalah metode budidaya ikan yang inovatif dan berkelanjutan. Sistem ini menggunakan produk organik yang dihasilkan oleh ikan dan bakteri untuk meminimalkan penggantian air serta meningkatkan efisiensi pakan. Saat ini, semakin banyak pula pembudidaya ikan yang mulai beralih ke teknologi budidaya modern, salah satunya adalah biovlog. Mengapa biovlog menjadi pilihan? Simak penjelasannya dalam video ini hingga akhir. Pasar ikan nila, terutama yang dihasilkan melalui sistem biovlog, dapat kita lihat sebagai pasar yang berkembang melalui beberapa perspektif. Salah satunya, permintaan ikan nila, terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan kesadaran konsumen akan manfaat gizi ikan. Kebutuhan akan sumber protein hewani yang berkualitas tinggi mendorong pertumbuhan pasar ini. Sebagai pembudidaya, kita dapat memanfaatkan momen ini dan memberikan produk yang lebih bersih dan berkualitas tinggi. Pertumbuhan industri perikanan secara keseluruhan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pasar ikan nila. Faktor-faktor seperti teknologi budidaya yang lebih baik, peningkatan infrastruktur, dan dukungan pemerintah untuk pengembangan sektor perikanan dapat memperkuat pertumbuhan pasar. Peluang ekspor ikan nila hingga ke pasar internasional semakin terbuka lebar. Beberapa negara mengimpor ikan nila sebagai produk perikanan yang bernilai tinggi. Peningkatan pengetahuan tentang ekspor dapat menjadi kunci untuk memasuki pasar global. Efisiensi produksi dalam budidaya ikan nila sistem biovlog mengarah pada kemampuan sistem untuk menghasilkan ikan dengan cepat dan secara optimal, dengan tetap meminimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pakan. Sistem biovlog mendukung pertumbuhan ikan nila yang lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Lingkungan yang terkendali, ketersediaan pakan yang baik, dan manajemen kualitas air yang optimal merupakan faktor-faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan yang efisien. Dalam sistem biovlog, pengelolaan pakan dapat dioptimalkan dengan memantau kebutuhan nutrisi ikan dan memberikan pakan secara tepat. Ini membantu meminimalkan limbah pakan yang tidak dimakan oleh ikan, yang dapat menyebabkan pencemaran air. Keunggulan lain sistem biovlog adalah penghematan air. Dengan menggunakan sifat organik dan proses oksigenasi, sistem ini memungkinkan pengurangan kebutuhan penggantian air secara rutin. Ini tidak hanya mengurangi konsumsi air secara keseluruhan, tetapi juga membantu mengurangi biaya operasional terutama listrik. Dengan kontrol yang ketat terhadap parameter lingkungan, sistem biovlog dapat menghasilkan produksi ikan yang lebih konsisten. Ini memudahkan perencanaan produksi dan pemenuhan permintaan pasar. Kualitas produk ikan nila dalam budidaya sistem biovlog mencakup beberapa aspek yang membuatnya dianggap tinggi. Kondisi kolam dan manajemen pakan yang baik dalam sistem biovlog dapat menghasilkan ikan nila dengan kualitas nutrisi yang tinggi. Ini mencakup kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan manusia. Kualitas air yang baik dan pakan yang seimbang dapat mempengaruhi rasa dan tekstur daging ikan nila. Ikan yang dihasilkan dari sistem biovlog seringkali dianggap memiliki rasa yang lebih lezat dan tekstur daging yang kenyal. Bahkan, beberapa pembudidaya ikan nila sistem biovlog juga mengelola pakan atau kondisi lingkungan tertentu untuk meningkatkan warna ikan nila, terutama pada varietas tertentu seperti ikan nila merah. Warna yang menarik pada daging atau kulit ikan dapat menjadi nilai tambah produk. Dari sisi kesehatan, lingkungan biovlog yang terkendali membantu mencegah kontaminasi dan penyebaran penyakit. Produk ikan nila dari sistem ini seringkali dianggap lebih aman karena pengawasan ketat terhadap kualitas air dan kesehatan ikan. Dengan meminimalkan risiko penyakit melalui manajemen kualitas air, ikan nila sistem biovlog dapat menunjukkan tingkat ketahanan yang lebih tinggi terhadap infeksi dan penyakit, menghasilkan produk yang lebih sehat. Budidaya ikan nila sistem biovlog memiliki tingkat fleksibilitas skala usaha yang bervariasi. Artinya, jenis usaha ini bisa diimplementasikan dalam berbagai skala operasi, mulai dari skala kecil hingga besar. Sistem biovlog dapat dilakukan dalam skala kecil untuk budidaya rumahan atau keperluan konsumsi pribadi. Beberapa orang memilih untuk membangun sistem biovlog di halaman belakang rumah atau bahkan di dalam ruangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Peternak dengan lahan yang terbatas atau yang ingin memulai bisnis kecil juga dapat menggunakan sistem biovlog dengan skala yang lebih besar. Sistem ini dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan produksi sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Seiring dengan berjalannya waktu, kita dapat meningkatkan sistem biovlog dalam operasi komersial yang lebih besar, termasuk pemeliharaan ikan nila dalam jumlah yang signifikan. Hal ini membuatnya sesuai untuk skala usaha yang dapat memasok ikan nila secara konsisten ke pasar lokal maupun pasar ekspor. Hal ini tentu saja juga memberikan kemudahan dalam mengatur finansial. Pembudidaya dapat memulai dengan investasi yang lebih kecil. Biaya investasi dapat ditingkatkan jika usaha sudah berjalan dan memberikan hasil. Seperti dijelaskan sebelumnya, penerapan biovlog menggunakan limbah dan memanfaatkannya kembali. Hal ini berarti kita turut serta dalam pencegahan pencemaran lingkungan. Sistem biovlog sangat jarang memerlukan penggantian air. Dalam budidaya konvensional, air seringkali perlu diganti secara rutin untuk menghilangkan limbah dan menjaga kualitas air. Dalam sistem biovlog, kandungan organik diubah menjadi biomasa mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan oleh ikan, mengurangi kebutuhan untuk penggantian air yang berlebihan. Limbah organik dari ikan dan pakan diubah menjadi vlog yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber nutrisi untuk ikan atau tanaman air, menciptakan sistem lingkungan yang lebih berkelanjutan dan mengurangi limbah yang masuk ke lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan yang lebih baik dalam sistem biovlog dapat mengurangi risiko infeksi dan penyakit yang menyerang ikan nila, sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan penggunaan obat, antibiotik atau bahan kimia lainnya. Sebelum memulai bisnis budidaya ikan nila sistem biovlog, sangat disarankan untuk melakukan riset pasar, mendapatkan ilmu budidaya yang diperlukan, dan mengembangkan rencana bisnis yang terperinci dengan baik. Pemahaman yang baik tentang aspek-aspek teknis dan manajemen akan meningkatkan peluang sukses dalam bisnis ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!